Intro FIFA di Indonesia dimulai dari tahun 2009 Pada saat itu ada kualifikasi World Civic Games Salah satu event pertama FIFA di Indonesia Lalu berikutnya ada ISWC Yang juara satunya ke Paris Gue pada saat itu berhasil menjadi juara satu Lakin kesini banyak banget turnamen FIFA Menurut gue beraneka ragam Jadi ada satu lawan satu Dan yang lagi berkembang juga saat ini adalah dua lawan dua Dan juga ada turnamen yang menurut gue unik juga ya Sebelas lawan sebelas Yaitu Indonesia Virtual Pro League IVPL itu kepanjangan dari Indonesia Virtual Pro League Di sini itu tempat berkumpulnya komunitas para gamer Yang ingin mengasah skillnya ya Dengan mengikuti liga-liga yang IVPL buat Jadi awal mulanya dulu 2011 Kita sama istilahnya iseng-iseng aja bikin liga Sebelas lawan sebelas Itu gak ada dimanapun di Indonesia Bahkan waktu itu di dunia pun juga masih baru banget Nah dari situ mulai kita seriusin Setahun terakhir ini Membuat kompetisi Sebelas lawan sebelas Udah terintegrasi dengan ASEAN Bahkan Asia Dan alhamdulillah diikuti empat negara Indonesia Singapura Brunei Dan Malaysia Ya kalau menurut gue Kenapa FIFA ini digemari di Indonesia Atau bahkan di dunia Salah satunya adalah Yang pertama adalah gameplay dari FIFA-nya Itu sendiri ya Gameplay-nya semakin realistis Semakin menyerupai aktinya Ya tiap tahun selalu memberikan Update-update tentang gameplay yang Menurut gue semakin nyata Lalu kedua adalah Feature online-nya Feature online Game FIFA ini adalah Menurut gue terbaik Dari Game sebelah atau para pesainya Lalu yang ketiga adalah License dari FIFA-nya itu sendiri Yang membuat Game ini menjadi Semakin lengkap Pada tahun 2018 Tepat itu Kemarin Ada wakil Indonesia Yang berhasil Lolos ke Waktu itu tanding di Malaysia Hebatnya lagi menjadi juara Di turam yang tersebut Yaitu Ega Rahmaditya Nama gue Ega Rahmaditya Maksudnya gue RRQXC Merugula 18 tahun Dari tim RRQ Divisi FIFA Di PlayStation League Asia Kemarin bulan Mei Di Malaysia Itu juara satu Habis dari situ Lolos ke Amsterdam Itu yang kedua Dan masih ada lainnya Kalau dari kecil sih Gue memang udah hobi main FIFA Terutama main PS Terus kebetulan Pas pagi SMA Itu awalnya Gue ambil duit SPP 5 bulan Gue bingung Mau bayar kayak gimana Terutama ada temen Yang kasih tau Kalau ada turnamen FIFA Dan dari situ Gue pakai duit turnamen Buat bayar SPP Kebetulan ikutan ESA terus Akhirnya Juara bisa masuk Ke tim RRQ Adaptasi sama gamenya Karena tiap tahun Game FIFA ini Selalu ganti Dari FIFA 18 ke 19 Dan Harus Rutin latihan Jaga konsistensi bermain Sekarang Lagi ada 3 Favorit Skill gue Yang pertama itu El Tornado El Tornado itu Ngeflip bola ke atas Langsung di Volley Buat ditendang Kedua Vinesh Tendangan pakai kaki dalam Ke tiang jauh Itu nendangnya pakai kaki ke dalam Dan Volley Volley itu Ngakat bola Terus ngetuk di volley Formasi Ada 3 sih Pertama 4-2-3-1 Dia kayak main sayap Sama 4-4-2 Dia pakai 2 striker Sama 2 sayap juga Dan satu lagi Nero Yang mainnya di tengah 4-1-2-1-2 Dan buat klubnya 1 PSG 2 Manchester City 3 Barcelona Untuk harapan gue Mungkin adanya Dibikin wadah Untuk para pemain Profesional Turnamen Khusus para pemain Profesional Fruity Sosro Banyak sensasinya Fruity Sosro Khusus Sepanic Fruity Sosro Banyak sensasinya familia